Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal, nama saya Adam Ardisa Smita. Saat ini saya menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan game yang bernama Arsenesia dari 2011. Jadi sudah 11 tahun di industri game. Dan saya juga merangkap menjabat sebagai CEO juga di perusahaan namanya Relative Chain. Ini kita company yang fokus di pembuatan Metaverse as a Service. Jadi banyak banget ya sekarang banyak mau bikin Metaverse A, B, C, D gitu ya. Di sini kita menjadi company yang memprovide itu. Kemudian jabatan lainnya saat ini saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua di Asosiasi Game Indonesia. Yang isinya adalah pengembang dan publisher game yang ada di Indonesia. Jadi dari sisi kreator, bukan dari sisi gamersnya. Mungkin sedikit kilas balik ya untuk memberikan gambaran juga pada rekan-rekan semua gitu ya. Saya memulai perjalanan di industri game itu mungkin bagi banyak orang tua banyak yang istilahnya beranggapan Wah kalau anak saya hobi main game gitu ya, nanti jadi tidak berprestasi gitu. Jadi malas, jadi tidak bisa sukses di kemudian hari gitu kan. Nah ini saya ingin menceritakan saja perjalanan bagaimana saya dulu awalnya gamers gitu ya. Tapi juga tetap bisa berprestasi. Dari kecil memang sudah kenal dengan gadget, ini zaman saya umur 2 tahun ya komputernya masih tabung seperti itu. Masih pakai diskette, sudah diperkenalkan oleh game. Tapi walaupun begitu kehidupan sehari-hari saya alat dengan game tapi bisa tetap aktif di organisasi dan bisa berprestasi juga di akademis gitu ya. Jadi ini membantah bahwasannya game adalah penyebab seseorang tidak bisa berprestasi atau tidak bisa sukses gitu. Jadi not the gamenya tapi bagaimana kita berinteraksi dengan gamenya. Bahkan sekarang pun saya menggunakan game apalagi di saat pandemi gini ya. Sebagai alternatif kegiatan di rumah gitu ya untuk bisa bonding sekeluarga. Udah 2 tahun lebih kan kita di rumah nggak bisa main keluar, mungkin punya anak bosan main apa gitu ya. Dengan bermain game bersama gitu ya, kita juga bisa menggunakan itu untuk aktivitas bonding gitu. Nah mungkin cerita juga gitu ya, kenapa membuat game studio zaman dulu awalnya itu cuma mahasiswa berlima gitu ya. Lihat ini ada potensi nih untuk melestarikan budaya Indonesia gitu ya. Dulu konteksnya kita ingin melestarikan budaya Indonesia menggunakan medium digital dengan cara game. Waktu zaman dulu era-era Nokia gitu ya. Jadi kita waktu itu awalnya bikin game dengan tema budaya Indonesia, ada tentang candi perambanan, tentang layak dari Bali, tentang alat musik tradisional dan lain sebagainya. Menggunakan game untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Lalu di 2015 gitu ya ketika saya punya anak gitu, saya melihat ini anak saya nanti kalau sudah besar, sudah mulai mungkin usia 4 tahun 5 tahun, nanti butuh nih konten-konten game yang didesain khusus untuk usianya. Jadi waktu itu kita dirikan Arsa Kids yang fokusnya membuat game untuk edukasi. Dan ternyata pemanfaatan game tidak hanya untuk itu, banyak sekali pemanfaatan lainnya yang nanti akan saya juga jelaskan, yang kita sebut dengan gamification dan serious game. Jadi di Arsa Indonesia kita memang create game itu dengan tujuan untuk membawa positive impact. Memang kesannya game itu hiburan ya, tapi ternyata jika didesain dengan baik, game itu juga bisa memberikan dampak positif lainnya. Misalnya tadi ya untuk budaya, untuk edukasi, maupun untuk gamification. Nah saya pada kesempatan kali ini tuh ingin memperkenalkan potensi dari industri game yang itu benar-benar besar sekali. Banyak orang yang tidak paham menganggap ini industri yang biasa-biasa saja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua pernah melihat gambar ini ya. Ini adalah namanya McDonald's, itu fast food gitu ya. Suatu ketika, kayaknya mungkin sekitar pertengahan tahun lalu gitu ya, mereka mengeluarkan paketnya ini nih, BTS meal. Kalau ada yang tahu BTS itu ya, BTS itu Korean pop group band gitu ya, boy band gitu ya. Itu begitu launching begini ya, packaging BTS itu aja, itu antriannya langsung membludak tuh sampai beberapa MACD ditutup sama Satpol PP gitu ya. Padahal mah rasa nuggetnya sama-sama aja gitu, makan kentang yang versi BTS gak bikin kita makin ganteng gitu ya. Tapi itu adalah kekuatan dari tujuh orang pria dari Korea ini ya, yang membawa budaya Korea juga gitu ya ke seluruh dunia secara global. Dan kita bisa melihat, wah ini pasti dampak ekonomi seorang BTS atau industri K-pop kepada Korea pasti besar sekali. Atau kalau yang tidak kenal dengan K-pop gitu ya, mungkin nontonnya K-drama gitu ya. Itu pasti melihat ya, wah ini semuanya di era pandemi gini pada nonton Netflix nih, nonton drama Korea gitu ya. Jadi kita masih beranggapan, wah ini bagi Korea industri musik dan industri filmnya pasti kontribut kepada GDP negaranya gede sekali gitu ya. Nah gak banyak yang tahu bahwasannya industri games itu juga menyumbang buat Korea gitu ya. Ini data dari KOKA, KOKA tuh Korean Content Industry Agency di Korea gitu ya. Bapak-Ibu bisa lihat ya, game ini 10 kali lipat lebih besar dibandingkan movies dan musik di combine gitu ya. Jadi ini adalah penyumbang devisa terbesar di Korea untuk ekspor industri game. Melawan tadi ya BTS, semua drama Korea, segala macem gitu ya. Industri game ini luar biasa sekali nih, besarnya gitu ya. Dan di global pun sama gitu ya. Pertumbuhannya dari tahun selalu naik gitu ya. Dan Asia termasuk yang terbesar. Dan sekarang total marketnya udah hampir 180 bilion USD dan itu besar sekali. Nah ini yang ingin saya tunjukkan adalah, kita kan sering nonton bioskop ya, nonton dulu jamannya masih belum COVID gitu ya, nonton Avengers, nonton Star Wars gitu ya. Ini yang di bawah ini adalah list film tersukses sepanjang masa. Jadi sepanjang sejarah dunia film layar lebar yang kita lihat sangat glamor dan sangat keren gitu ya. Itu paling topnya pun Avengers Endgame 2,7 bilion USD ya, 2,7 miliar gitu. Nah ini saya ingin buat komparasi di kanannya, kalau bagi industri game, game-game yang mencapai angka di atas 3 bilion tuh udah banyak banget gitu ya. Ini hanya beberapa, ini bukan top 10 ya, ini beberapa yang di atas 3 bilion yang saya sampling gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa film itu yang hijau ini ya, mentok-mentok ya cuma di situ-situ aja gitu kan. Sedangkan game dari tahun ke tahun growth-nya masih besar sekali, apalagi semenjak 2007-2008 ya, era dimana muncul mobile gaming udah tuh naik langsung grafiknya sangat tinggi sekali gitu. Jadi ini buat para orang tua gitu ya yang biasanya kalau anak punya cita-cita gitu ya, saya bercita-cita ingin jadi sutradara film seperti Joko Anwar gitu kan. Oh bagus nak jadi sutradara itu karir yang menarik gitu ya. Cuma mungkin bagi anak-anaknya saya karir ingin menjadi game developers gitu. Banyak masyarakat kita yang belum tahu, ah itu ngapain jadi game developers jagain warnet gitu ya. Jadi ini adalah potensi yang sangat besar yang di global itu besar sekali. Dan di Indonesia juga gak kalah gitu ya. Indonesia itu kita market terbesar nomor 16 di dunia. Jadi di antara 180-200 negara gitu, kita masuk top 20 gitu, nomor 16 terbesar. Dengan growth-nya 32% per tahun. Industri mana gitu ya yang growth-nya bisa 30% per tahun gitu ya. Ini orang Indonesia spending game itu 1,7 billion US dollar. Ini secara 24 triliun gitu ya. Mostly dari game mobile, ada juga yang main di PC, sebagian kecil main di konsol. Tapi sebagian besar ini adanya di mobile. Dan Indonesia ini masuk fastest growing gitu. Market yang dari tahun ke tahun tumbuhnya besar sekali. Saat ini kita punya 50 juta gamers. Jadi dari 250 juta penduduk gitu ya, satu dari lima orang di Indonesia itu bermain game. Dan akan terus bertambah lagi karena saat ini ya karena COVID juga gitu ya. Industri game adalah industri yang justru di saat COVID semua industri kreatif lain tiharap, industri game malah naik gitu ya. Jadi ini bisa dibilang sekarang saat jadi prioritas. Cuma ini kabar buruknya adalah kurang dari revenue, kurang dari 24 triliun tadi tuh ya, kurang dari 2% yang masuk ke game developer di Indonesia. Rata-rata uang tersebut lari ke studio game di luar gitu kan. Hipotesisnya dua. Satu, karena game Indonesia memang jelek gitu ya. Jadi orang gak mau main game lokal gitu ya, ih kualitasnya tidak bagus gitu kan. Atau masyarakat kita banyak yang tidak tahu gitu bahwa saya Indonesia punya game. Nah untuk menjawab itu ya beberapa studi kasus, ini game lokal nih judulnya COVID Talk, buatan toge production gitu ya. Ini yang ngerjain ber-6, ber-7 gitu ya dengan mungkin modalnya kurang dari 1M gitu ya, pengerjaan sekitar mungkin 6 bulan, 7 bulanan gitu kan. Nah ini bisa dapat 7,6 miliar kurang dari sebulan perilisan. Jadi ini luar biasa sekali ya untuk Indonesia gitu ya. Dan yang menarik adalah sebagai industri yang borderless gitu ya, kita bisa cross border dengan mudah, ini menyembang devisa bisa dengan mudah dijual, di ekspor gitu ya ke US, Korea, Jepang, Cina, UK, dan lain sebagainya. Di saat mungkin kalau kita bilang gimana caranya supaya film kita bisa di ekspor ke luar negeri, gimana caranya supaya fashion kita bisa di ekspor ke luar negeri itu sulit sekali. Tapi kalau di industri game, sebuah game developer dari Tangerang pun bisa sukses di global gitu. Dan ini contoh lain dari Jogja gitu ya, itu juga sama, dia kurang dari dalam waktu sebulan berhasil mendapatkan 23 miliar rupiah untuk crowdfunding. Ini juga game menarik buatan teman-teman di Jogja, tapi dia dari balik papan aslinya. Dan ini yang ingin saya sampaikan, per November kemarin industri game saat ini sedang menjadi prioritas nasional di Indonesia. Jadi sudah dikoordinasikan oleh pemerintah ya, dari Menko Marfest, dari Kemenparekraf, dari Kominfo, Kemenperin, Kemendikbud gitu ya, berbagai macam kementerian, untuk mendukung industri game. Terutama kayak, ini potensi 28 triliun yang lari ke luar negeri ini harus direbut nih ke Indonesia. Jadi kita saat ini sedang merancang roadmap untuk merebut ini masuk ke Indonesia. Nah, sekarang mungkin sedikit overview aja ya tentang tren ke depan seperti apa gitu ya. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ada di sini familiar dengan gambar yang di kiri itu ya. Ini 20 tahun yang lalu ya, Nintendo gitu ya, Nintendo konsol yang masih kotak-kotak gitu ya. Kalau yang ini zamannya mungkin 90-an, pertengahan 90-an gitu ya. Ini game di PlayStation 1 gitu ya. Untuk main game ini ukurannya 1,2 giga gitu ya. Jadi perlu 3 CD main game ini zaman dulu. Terus ini ya game Counter Strike ini game yang bisa dimainkan bersama-sama dengan teman. Tapi cara mainnya kita harus ke warnet dan itu harus pakai LAN gitu ya, kabel LAN untuk koneksi sama lain. Jadi satu-satunya cara untuk bisa main bareng dengan teman kita adalah kita ke warnet pakai kabel, bayar jam-jaman untuk bisa main game ini. Bandingkan dengan hari ini gitu ya. Dari yang dulunya grafik cuma 2 dimensi seperti ini, sekarang grafiknya luar biasa, sudah menyerupai manusia gitu ya. Bahkan game lama yang ini ya Final Fantasy VII ini di remake gitu ya, bisa dilihat kemajuan teknologinya dalam waktu 10-20 tahun itu sebesar itu. Bahkan dari sisi cara bermain pun. Nah, intinya kalau mau main bareng-bareng harus pergi ke warnet, bayar jam-jaman, sekarang bisa main di rumah sendiri sambil rebahan dan gratis gitu ya. Jadi experience atau behavior orang bermain game itu sudah berkembang sekali dari sisi teknologi. Dan cara orang mengkonsumsi game itu juga sudah makin banyak gitu ya yang bikin kenapa grafiknya meningkat dengan drastis. Pertama, orang menganggap game itu sekarang sudah menjadi profesi gitu ya. Jadi memang ada orang yang secara profesional bermain game yang bersifat kompetitif dan menjadi atlet gitu. Dan ini di, apa namanya, diakui gitu di bawah kemenpora ada namanya atlet e-sport. Ada juga orang yang bermain game untuk sebagai hiburan gitu. Jadi dia main game dan saat dia bermain game dia tampilkan di internet atau di streaming dan orang nonton dia main game. Jadi kegiatan kita melihat orang lain main game pun sekarang sudah punya value sendiri gitu ya. Dan mereka cukup sukses menjadi streamer-streamer game yang punya personality ketika memainkan game dengan caranya dia sendiri gitu kan. Dan mungkin beberapa momen di saat pandemi itu banyak yang bermain game sebagai medium untuk bersilaturahmi ya. Bisa-bisa main bareng, bisa seru-seru bareng walaupun tidak harus bertemu langsung. Nah, what's the future? Ini pertama. Ini salah satu future yang saya sangat-sangat excited yaitu, ini namanya adalah Google Stadia. Ini contoh aja ya, kita sebutnya adalah cloud gaming. Sekarang yang membuat market PC dan market konsol kecil di Indonesia karena modal untuk bermain di PC dan di konsol sangat besar gitu ya. Mereka butuh at least 10-15 juta ya, beli TV, beli PC, monitor, segala macam untuk bisa bermain game. Dan gamenya sendiri pun rata-rata mahal, harganya ada 600 ribu, 800 ribu, ada 1 juta gitu kan. Makanya banyak yang main game di PC gratis. Nah, tapi di mobile gratis. Tapi once nanti kita bisa cloud gaming, itu main game seperti nonton Youtube. Jadi kita nggak perlu download gamenya, kita nggak perlu punya PS, nggak punya TV, nggak perlu punya komputer gitu ya. Asalkan ada layar, handphone apapun yang bisa jalanin Youtube ceritanya gitu ya. Bisa bermain game juga. Nah, ini berarti memberikan akses kepada masyarakat Indonesia ke judul-judul game yang ada di PC, konsol yang selama ini tidak bisa mereka mainkan. Karena tidak punya modalnya untuk situ. Ini ketika ini terjadi, market game di dunia bakal meledak lagi nanti. Cuma memang kalau untuk di Indonesia, masih belum bisa nih. Waktu saya, ini launching 2019 nih Stadia dari Google ya. Saya coba ini di San Francisco, bahkan internet US saja buat main game tembak-tembakan menggunakan Stadia pun belum stabil gitu ya. Apalagi di Indonesia. Jadi nanti ini mungkin akan jadi tren ketika kita sudah 5G. Itu tren pertama Bapak Ibu, jadi kita perlu perhatikan industri game yang saat ini sudah besar akan jauh meledak lebih besar lagi ketika cloud gaming sudah masuk. Dan ada satu lagi yang menurut saya juga akan jadi tren ke depan, yaitu ini namanya Gartner Hype Cycle ya. Sepertinya sih, biasanya waktu saya bawain materi ini, orang masih belum pada ngerti apa itu NFT gitu ya. Cuma gara-gara Gozali, saya jadi lebih mudah ngejelasinnya gitu ya. Blockchain dan NFT gitu ya. Jadi sekarang kita ada namanya Blockchain Game atau NFT Game. Nah ini diprediksi kalau Gartner ya, ini bakal jadi mainstream dalam waktu 2-5 tahun ke depan. Nah ini akan menarik sekali ini buat industri game, di mana kita bisa menggunakan NFT sebagai bagian dari entertainment gitu ya, value entertainmentnya. Misalnya seperti apa, ada game seperti ini ya. Ini memang kombinasikan kucing gitu ya, nanti dia bisa melahirkan kucing baru, yang kucing baru ini bisa dibeli sama orang. Atau ada konsep play to earn, ini game namanya Aksi Infinity gitu ya. Ini kita juga bisa bermain, tapi bisa mendapatkan uang juga di sini. Jadi kita, pekerjaan kita bermain, tapi bisa mendapatkan uang. Dan mungkin yang paling populer saat-saat ini adalah Blockchain Game. Kalau ada yang tahu Minecraft ya, ada versi Blockchain-nya namanya Sandbox. Ini baru aja alpha gitu ya, launching. Jadi kalau Bapak-Ibu mau coba, dah bisa. Saya nggak bahas tentang Blockchain, mungkin itu panjang lagi, kalau ada waktu kapan-kapan kita bisa bahas itu. Tapi ini bakal menjadi satu platform baru buat game developers, membuat experience game di atas sebuah metaverse. Kemudian selain game untuk yang entertainment, sebenarnya game itu ada banyak gitu ya. Jadi di awal saya sempat mention ada namanya gamification. Sebenarnya bedanya gamification sama game apa sih gitu ya. Kita punya empat, empat apa namanya ya, empat spektrum ya, empat kwadran gitu ya. Based on apakah game ini punya purpose atau full hanya untuk hiburan aja. Apakah game ini penuh dengan gameplay atau sebenarnya tidak ada gameplay-nya, tidak ada story-nya, tidak ada karakter-nya gitu-gitu ya. Nah ini saya ambil contoh misalkan kita belajar berenang gitu ya. Kalau yang disebut dengan Playful Design, itu mirip kalau orang di kelompok renang itu ada rosotan, ada air mancurnya, sehingga anak-anak belajar berenang seru gitu ya. Tidak ada gameplay-nya, tidak ada goal-nya, tidak ada kondisi menang kalahnya gitu kan. Tapi seru aja gitu, menarik gitu, menyenangkan gitu. Kalau kita sebut gamification, itu tidak ada gameplay-nya gitu. Contohnya ini aplikasi untuk nge-track kita renang udah berapa lap gitu ya. Cuma cara dia menampilkannya membuat kita termotivasi untuk berenang lebih jauh dengan memanfaatkan elemen-elemen ada di game. Ada leaderboard-nya, ada poin-nya, ada leveling-nya gitu ya. Jadi membuat kita termotivasi untuk purpose-nya ya, berenang lebih jauh lagi dengan elemen-elemen dalam game. Kalau misalkan serius game itu kayak apa? Dia ada kondisi menang kalahnya dan modalnya biasanya simulasi gitu ya. Kayak belajar berenang ini ya benar-benar berenang seolah-olah simulasi yang kondisinya kalau misalkan dia misalkan lepas tabungnya gitu ya, dia bisa meninggal di dalam simulasi ini ceritanya gitu karena tidak ada oksigen. Nah kalau yang di bawah ini emang ini game judulnya Subnautica dan tujuannya bukan untuk edukasi, full untuk ceritanya, temanya lagi di dalam laut dan mereka bisa membangun sesuatu di situ. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh mungkin saya nggak bisa tampilkan di sini saat ini ya gamification dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk olahraga, untuk ini keperluan saintis ya, apa namanya DNA, memecah apa namanya rantai DNA, terus untuk mengajarkan anak-anak gaya baru, gaya hidup sehat yang baru gitu ya sebelum kembali ke sekolah. Bahkan pemerintah pun juga sudah pakai nih gamification untuk alat peraga pemilu, mengajarkan bayar pajak gitu ya, sampai untuk rating game, belajar rating game. Jadi banyak sekali pemanfaatan game yang punya purpose di atas dari sekedar hanya entertainment. Nah ini mungkin singkat saja ya kalau misalkan ada yang tertarik karir menjadi game itu sebenarnya seperti apa sih pipelinenya? Ini basically kita bisa kerja di studio game atau bisa buat studio game sendiri dan bisa freelance. Yang menarik adalah tipikal dari studio gamesnya ya. Ada services company, ini biasanya studio game yang fokus membuat gamification dan serious games. Indie games ini adalah game yang biasanya dikerjakan oleh orang mungkin cuma 6, 10, 20 orang. Outsourcing company itu biasanya mengerjakan parts dari game yang skalanya besar yang mungkin dikerjakan 500 sampai 1000 orang. Dia part of outsource yang mengerjakan itu yang nanti yang paling besar kita sebut dengan AAA company. Perusahaan-perusahaan yang membuat game dengan budget mungkin puluhan ratusan juta dolar dan revenue-nya pun juga bisa sampai bilion dolar gitu. Nah ini mungkin saya skip saja agar cepat. Nah ini rantai value-nya kurang lebih seperti itu ya. Modal utama pengembang game itu kalau misalkan mungkin industri lain ada bahan baku gitu ya. Bahan baku kita adalah kreativitas. Manusia-manusia yang ada di warna hijau inilah modal untuk membuat game yang dikombain dengan tools, hardware, software, infrastructure. Ya nanti dia bisa menghasilkan game baik itu untuk dijual retail atau tadi ya dijual langsung ke pasar atau dia mengerjakan ini untuk orang lain. Outsourcing atau gamification. Ini role-role-nya sebenarnya ada banyak tapi simpelnya sih yang dibutuhkan untuk menjadi pembuat game biasanya kita bagi menjadi 5 role. Ini utamanya walaupun nanti kalau dispesifikan bisa lebih besar tapi biasanya ada engineer-nya, si otak kiri ya programmer yang ngoding karena game itu output, video game outputnya ada software ada artisnya ini yang menggambar, membuat visual, membuat karakter, membuat background gitu ya. Kita sebutnya artis, designer. Kalau di industri game, designer itu bukan yang menggambar tapi designer itu yang merancang cerita, yang membuat latar belakang karakter, membuat aturan cara bermainnya, apakah melompat, apakah menembak, apakah memanah gitu ya. Kemudian ada yang membuat musiknya, buat sound effect atau buat background musik. Dan ada yang harus ada nih yang mengurus bisnisnya. Bagaimana nanti produk yang sudah dibuat ini bisa menghasilkan uang. Apakah retail, apakah dijual ke bisnis, apakah untuk simulasi gitu ya. Simulasi perang dijual ke militer, simulasi pesawat terbang dijual ke maskapai, dan banyak. Tadi atau contohnya buat pemerintah ya, mau jual ke pemerintah, buat alat peraga pemilu, segala macam. Jadi ini adalah sumber utama untuk kita bisa membuat game, di mana saat ini di Indonesia trendnya lagi naik sekali, di global juga lagi naik sekali, demand untuk talenta game developers lagi tinggi sekali, supply dari sisi financing-nya, investor-investor yang mau invest ke industri game, terutama yang berbasis blockchain, ini juga lagi banyak sekali. Jadi ini bisa dibilang sedang dalam fase, mungkin kalau jaman internet tahun awal 90-an, bubble kali ya, ini lagi fase bubble, lagi banyak sekali uang-uang FOMO masuk ke industri game, kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum nanti mungkin bubble-nya pecah, untuk kita create produk yang bisa membantu, mengembalikan tadi ya, 28 triliun yang keluar negeri, agar bisa masuk ke Indonesia. Mungkin itu materi singkat dari saya, semoga tidak terlalu panjang, nanti jika selesai dari sini, masih ada yang kurang jelas, bisa reach out ke saya di Instagram, di atkardisas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.